Sepeda motor terbakar saat melintas di jalan MT Haryono, Lumajang, Jawa Timur. Kebakaran berasal dari konsulating aki dan menyebar ke tangki BBM. Sementara di Jawa Tengah kebakaran menimpa sebuah toko grosir sembako serta kafe di Banjar Negara. Akibatnya, dua bangunan ludes dilalap si jago merah. Sebuah rekaman video warga memperlihatkan saat kobaran api membakar sepeda motor milik warga ke Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Rabu pagi. Api yang muncul dari bagian mesin dengan cepat membakar dan menghanguskan sepeda motor ini. Pemilik yang mengetahui motornya terbakar langsung menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi untuk memadamkan kebakaran. Sekitar setengah jam, api berhasil dipadamkan. Kebakaran yang menimpa toko grosir serta kafe di Jalan Dipayuda, Banjar Negara ini terjadi pada Rabu dini hari. Warga langsung panik karena lokasi kebakaran berada di tengah permukiman serta perkantoran. Kondisi bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan langsung menjalar ke bagian bangunan lainnya. Api baru bisa dipadamkan dua jam kemudian setelah lima mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran menduga kebakaran ini terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di bagian dapur. Jadi kita ada lima unit untuk suplai air, chronologi dimungkinkan api berasal dari dapur. Dan kemungkinan karena hubungan pendek arus listrik. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Kasus kebakaran ini masih ditangani oleh aparat kepolisian, tim liputan CNN Indonesia.